Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi bersama Uni Desmawati Kuretangin kali ini akan membuat gulai ayam khas Minang ini ada kelapa parut tambahkan air lalu peras sebanyak 3 kali peras kita ambil santannya ya saya lebih suka pakai santan buatan sendiri daripada santan instan atau santan beli di pasar karena kita tahu kualitas dari kelapanya ya nah ini sudah ini ada bumbunya ada cabai giling ada lengkuas jahe kunyit bawang merah bawang putih nah ini ada cabai rawit nah jika teman-teman tidak suka cabai rawit boleh di skip ya cukup cabai giling saja ini ada sere daun kunyit dan daun jeruk ada ketumbar ini rempah-rempahnya buah pala kapulaga ada cengkeh ada cabai jawa nah ini ada bunga lawang ya kita geprek dulu serehnya lalu disimpul seperti ini nah ini lengkuasnya digeprek saja kita giling buah pala ketumbarnya dan cengkeh yang lain kita biarkan utuh ya baru masukkan jahe kunyit bawang merah bawang putih dan cabai rawitnya tambahkan garam fungsi garam supaya cepat halusnya ya sebaiknya gunakan garam kasar giling sampai halus nah jika pakai blender juga bisa ya jangan lupa tambahkan airnya nah seperti ini lebih kurang sudah halus masukkan ke dalam wajan tambahkan rempah-rempahnya masukkan sereh daun jeruk daun kunyit dan cabai gilingnya baru tuang santan masak sampai mendidih sambil diaduk ya biar tidak pecah santan setelah mendidih baru masukkan ayamnya ayamnya setengah ekor beratnya lebih kurang 900 gram dan aduk sedikit-sedikit saja masak sampai ayamnya matang ya nah koreksi rasa jika garamnya kurang boleh ditambah saya memasak tanpa penyedap rasa ya jadi teman-teman kalau suka pakai penyedap rasa silahkan tambahkan penyedap rasa nah ini sudah matang ayamnya nah ini dia gulai ayam khas minangnya sudah masak seperti ini jadi membuatnya mudah sekali ya jangan lupa dicoba di rumah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.